Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Tatik Family Hari ini saya akan membuat kue kacang Yang resepnya sangat simple, mudah dan praktis Dan budgetnya pun sangat murah banget Untuk rasanya ini enak dan lumer di mulut Untuk bahan-bahannya seperti ini Ada kacang tanah 250 gram Ada gula halus 100 gram Ada garam 1 sendok teh Panili bubuk 1,5 sendok teh Margarin 50 gram, saya pakai palmea royal Minyak sayur 50 gram Kemudian tepung protein rendah, saya pakai kunci biru 240 gram Terlebih dahulu saya akan menyanggerai kacangnya Ini untuk menyanggerai kacangnya Kita gunakan api kecil saja ya Biar nanti matangnya merata Dan jangan lupa terus diaduk ya Jangan sampai berhenti untuk mengaduknya Agar tidak gosong Nah kacangnya sudah mulai wangi Dan sudah hampir matang Tapi ini belum matang banget Jadi kita tunggu dulu beberapa menit Biar benar-benar sempurna matang Dan wangi kacangnya biar keluarnya sempurna Nah sekarang sudah matang Cukup seperti ini saja Ini kacangnya kulit arinya sudah saya buang Dan hasilnya seperti ini Kemudian kacangnya akan saya blender bersama minyak dan margarin Di sini saya blender sampai halus Biar tidak terlalu kasar ya kacangnya Nah hasilnya seperti ini Ini kelihatan lembut banget ya Halus banget Sudah menjadi kayak pasta gitu lah Kemudian masukkan gula halus Kedalam adonan kacang tadi Kemudian aduk terlebih dahulu Tapi gak usah sampai kalis banget ya Cukup diaduk rata aja sebentar Nah setelah seperti ini Kemudian saya masukkan tepung terigunya Tapi saya masukkannya setengah dulu ya Jadi untuk masukkan tepungnya itu Jangan langsung ya Kita masukkan step by step Masukkan garam dan panilinya Aduk sampai adonan ini merata dan tercampur ya Setelah adonannya udah hampir tercampur merata Kemudian saya akan aduk menggunakan tangan Di sini tangan saya udah bersih ya Kita aduk sampai setengah kalis dulu Karena masih ada tepung setengahnya yang belum saya masukkan Di sini untuk aduk adonannya gak perlu pakai tenaga ya Jadi seperti biasa aja Karena ini tidak membutuhkan adonan yang benar-benar harus padat Nah seperti ini Dan saya akan masukkan sisa tepung terigunya yang tadi ya Yang belum habis Kemudian terus diaduk sampai tercampur Dan sampai adonan setengah kalis ya Nah saya akan masukkan lagi terigu yang terakhir Yaitu sisa sedikit Seperti biasa ya Ini aduk rata dan sampai kalis Oh iya teman-teman Kalau misalnya adonannya agak keras Maka nanti tambahkan minyak sayur ya Tapi jangan terlalu banyak Secukupnya aja Dan jika adonannya agak lembek Maka tambahkan tepung terigu Tapi jangan terlalu banyak juga ya Nah adonannya setelah kalis seperti ini Ini siap untuk dicetak Dan saya gunakan cetakannya Yaitu menggunakan sendok ukur ya Atau sendok takar seperti ini Biar ukurannya nanti sama Tidak ada yang terlalu besar Ataupun yang terlalu kecil Nah adonannya pertama akan saya Pulir-pulir atau saya bulat-bulat Dan saya akan lakukan sampai Loyang ini terisi penuh terlebih dahulu Nah untuk membuat kue kering ini Kadang yang membosankan itu Di bagian sininya untuk mencetak Kadang memakan waktu yang lama Dan harus penuh kesabaran Itulah sensasinya kalau buat kue kering Jadi saya itu suka ingat Kalau bikin kue kering kayak gini Itu ingat zaman dulu Zaman gadis Zaman SMP Jadi ketika dulu ketika saya pengen Bikin kue lebaran Kue-kue kering gini Saya itu ngerjain sendiri Dari setelah sahur sampai asar Itu gak ada yang bantuin Sendiri aja Tapi ya Alhamdulillah sih Karena memang seneng hobi ya Jadi dinikmati aja Walaupun rasanya juga gak enak Mungkin ya Tapi ya karena saya ingin bisa Jadi ketika kita lihat di TV Atau nemu resep di koran Itu pasti saya praktek Bener-bener saya itu hobi banget Bikin kue Nah untuk ngebuletin adonannya Udah selesai Dan sekarang saya akan cetak kembali Dengan menggunakan garpu ya Kita tekan adonannya Biar berbentuk pipih Dan ada garis-garis dari garpu itu Kemudian saya akan kocok telur kuningnya Untuk olesannya Kita kocok lepas aja Nanti kita olesi ke bagian permukaan Adonan kue ini Nah untuk olesinya seperti ini Jangan terlalu ditekan ya Biar garis-garisnya itu tidak hilang Dan nanti untuk olesannya Lakukan semua satu loyang dulu Ketika ada yang kurang tebel Nanti bisa dikasih olesannya lagi Jadi nanti ketika matang Kelihatan warna kuning dari kuning telurnya Dan saya akan lakukan Satu demi satu Sampai Proses ini selesai Dan sampai adonan kue ini Terolesi semua dengan kuning telurnya Nah makanya Kalau bikin kue kering itu Benar-benar ekstra Harus sabar Dan memakan waktu yang panjang Karena Proses step by stepnya itu ya Lumayan lah Dari mulai ya bikin adonan Terus ngulenin Mencetak Dan mengolesi Kuning telur di bagian atasnya Kemudian Di bagian memanggang Juga lumayan juga ya Memakan waktu Ya kurang lebih 15 Kadang sampai 30 menit Apalagi kalau Kita buatnya banyak Adonannya banyak Jadi Ya bisa lumayan lah Memakan waktu berjam-jam Tapi mau gak mau ya Harus dilakukan dengan happy Yang penting Kuenya nanti bisa dinikmati Oleh semua keluarga Nah untuk Olesannya hampir selesai Dan hasilnya Seperti ini Kemudian Kita waktunya Memanggang Nah untuk Opennya Tadi ketika saya Bikin adonan Ini udah Mulai dipanaskan ya Jadi suhu Di dalam Opennya Udah mulai panas Cuma disini Saya menggunakan Api yang kecil Jadi biar Matangnya Rata Nah kuenya Sudah matang Dan hasilnya Seperti ini Tapi di bagian atasnya Hampir pada Retak semua ya Mungkin karena Pakai margarin juga Jadi dia Kuenya kering Tapi ini Kuenya enak banget Dia Crunchy Jadi gak basah Rata-rata kan Kue kacang Baksa Ini kering Jadi enak banget Nah seperti ini Penampakannya Ini pokoknya Kalau kalian Coba Dijamin Enak Dan sangat Lembut banget Dan ini Rasanya juga Pas Gak terlalu Manis Ini ketika Dipotong Ataupun Digigit Ini kuenya Sangat Crunchy Dia kering Dan lumer Dan ini Sangat Lembut Ini ketika Masuk ke mulut Masya Allah Enak banget Di lidah Lumer Jadi gak perlu Pakai tenaga Untuk Ngunya Untuk adonan Satu resep Ini menghasilkan Empat toples kue Seperti ini Nah seperti ini Resep kue kacang Yang selalu Saya buat Semoga Bisa bermanfaat Dan semoga Bisa menjadi Inspirasi Bunda-bunda Di sana Yang akan Membuat kue Nanti Untuk lebaran Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.